Harga produsen atau PPI China bulan November 2019 terkontraksi 1,4% secara year on year. Rilis ini menandakan merosotnya keuntungan perusahaan di China selama 5 bulan berturut-turut. Gairah usaha di China bahkan diprediksi tidak akan segera pulih, meskipun perjanjian dagang fase pertama Amerika Serikat dengan China tercapai di penghujung tahun ini. Karena perlambatan ekonomi telah melanda secara global. Di sisi lain, pemerintah China semakin sulit mendorong konsumsi karena indeks harga konsumen China justru terkatro mencapai 104,5 di bulan November. Kenaikan harga konsumen ini termasuk laju tercepat dalam 8 tahun terakhir akibat lonjakan harga daging babi.